Sayang, kenapa dia deket-deket sama dia kok? Woy, Gembel. Lu siapa anjir? Sayang, punya mobil ini. Eh, gue gak usah nipu deh. Ini mobil tuh punya pacar gue. Masa. Mana butinya? Ayo. Gue mau maling ya? Enggak kok. Orang itu. Jendelanya kebuka. Ada tas. Hanya aku bagain. Kenapa aku maling? Makasih banyak ya, Kak. Hari ini masih ada aja ya orang baik. Kakak. Kak, entah wujud, Kak. Masih ada orang baik. Masih kalau liat aja dong. Wujud-wujudnya gak ada duit. Lima ibu aja untukku yang ongkos nyangkot. Jadi uang aku jatuh. Banyak lagi, lima ribu aja. It's okay. Ambil aja. Makasih. Eh, lo jangan bikin cewe gue jadi merasa ibu deh. Hmm, sayang. Kitong. Aduh, ampun sayang. Sayang, kok kamu nyangkitin aku sih? Aku gak suka cowok jahat kayak kamu. Kita putus. Kak, daripada neyo angkot, pending saya enterin aja. Ih, tapi baju aku kotor. Ih, mobil kakak kotor. Gak apa-apa. Yang penting hati kakak bersih. Kamu kok jalan sama apa? Jara? Kamu jangan-jangan siapa-siapa ya? Kamu mau ikut agensi ini gak? Ini kan agensi KT. Aku mau ikut dong, biar bisa jadi model kayak kamu. Ehm, aku kan belum resmi jadi model. Tapi kan kamu ditar kan kalau di sekolah. Bakal jadi super model. Kamu jangan suruh orang masuk agensi IT. Agensi itu tuh agensi bodong. Kamu tuh aku tak ada sayang ya? Kalau bodong, kenapa kamu masih di situ? Aku tuh terpaksa. Kamu tuh udah tanda tangan kontrak. Kalau misalnya aku keluar, aku disuruh bayar ratusan juta. Oh. Ih, lu gak percaya sih. Selamat karena kamu udah diperima di agensi ini. Kamu tanda tangan lu ya. Ini gak bisa dibayarin. Gak boleh ada korban lainnya. Kamu gak boleh tanda tangan kontrak. Kenapaan ya, Bu? Kamu mau saya tuntut. Jangan, Bu. Kali ini, kamu mau saya maafkan. Ini saya bikin kontrak yang baru ya. Oh, Ibu gak jadi nintut dia. Kalau gitu, Ibu yang saya tuntut. Kok jadi saya yang dituntut? Poin nomor lima di kontrak yang Ibu buat. Maksudnya apa? Lakukan pekerjaan sampingan sebelum debit model. Termasuk segala sama om-om. Ibu ditangkap atas pendirian agensi bodong. Sekarang ikut saya kegantung. Saya gak salah. Sekarang udah bisa keluar. Jadi, ini rencana kamu. Ya, Lord. Aku telat lagi. Pak, ada yang telat tuh. Anjir, Lord. Dasar murid negara. Sana kamu, luat bendera. Awas kamu ya. Gawat, Pak Godi datang. Kamu dari tadi yang hormat bendera ya? Hormat kok, Pak? Saya kan patuh. Boang, Pak. Ini darah view-view-viewnya. Dasar cepu, lu. Cakra, hukuman kamu, Bapak Ganti. Lari ke lingampangan 20 kali. Apa? Rasain. Aku kerjain dong, bendera. Anak-anak, tungguin berbelian sekarang. Kamu pasti belum selesai, kan? Lihat dong aku. Wah, uh, nggak ada. Bampus. Udah siap. Darah, kamu Bapak Hukum. Lari ke lingampangan 20 kali. Apa? Rasain tuh. Emang enak keliling lapangan. Darah? 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 Darah, kenapa? Bawa Deku KS. Iya, Pak. Kamu jaga darah, ya? Kalau ada apa-apa, kunjungi Bapak ke kantor. Iya, Pak. Darah? Bangun dong. Aku bercanda aja. Pak Guru udah pergi. Darah? Akhirnya aku nggak perlu lari lapangan. Cuk! Aku punya sahabat yang nggak guna banget. Kerizim berapa ini? Hah? Jem 8? Kok kamu nggak bangunin aku sih? Kelas kita kan udah jam 8? Iya, salah sendiri. Lihat, aku udah pake seragam. Aku udah siap berangkat sekolah. Siapa suruh, aku malas. Besar sahabat nggak guna kamu ya? Kalau aku telat, kan kamu juga telat. Kan kita berangkat bareng. Aduh, lapar banget. Malah bakal kita ketinggalan lagi. Ini gara-gara kamu ya. Nggak bangunin aku tidur. Kok aku yang salah? Kan kamu yang bangunin kesiangan. Kok aku nggak ada kelapret? Yah, duitku ketinggalan. Semua ini gara-gara kamu bangunin kesiangan. Kok jadi salah aku sih? Ih, copet. Copet? Wah, aku ketinggalan gara-gara kamu ya? Ini sebagai pengantin. Memang sahabat nggak guna kamu ya? Aduh, ngantuk banget. Kerjain PR aku dong. Nih, aku bayar deh. Oke, sip. Udah jam pulang sekolah? Kok masih dihukum aja? Kurang ngajar kamu ya? PR kamu dapet 100, sedangkan aku dapet 0. Kalian aku udah bayar kamu loh. Ya, anggap aja nih pelajaran. Biar kamu tuh nggak bergantung terus sama orang lain. Nih, ya? Bye. Akhirnya bisa shopping juga. Cie, ya abis shopping. Bagi-bagi dong. Itu belanjanya buat kamu semua ya? Aku pelangguan. Ih, dosor sahabat nggak guna. Cie, nggak ada yang nolongin. One hit kill, cu. Cie, kok nangis? Kamu pikir kok pengenangan kamu gitu aja? Ternyata dia sama sekali bukan sahabat nggak guna. Dara, gawat. Aku habis dihipnotis di pingin jalan. Hah? Hipnotis? Dalam hitungan ketiga, kamu akan dibawa kendalkan. Satu, dua, tiga. Berapa uang yang ada di rekeningmu? 200 juta. Bagus. Sekarang transfer semuanya ke rekeningmu. Buset. Berarti dikumu lenyap semua dong? Nah, itu. Sekarang kamu pasti tahu gimana tempat kamu ketemu sama dia. Dalam hitungan ketiga, Kamu akan dibawa kendalkan oleh aku. Satu, dua, tiga. Yes, berhasil. Pantulan cermin bisa mantulin jurusipnotis. Mantap. Ayo kita suka grid-nya. Berapa orang yang udah jadi korban kamu? Banyak. Pertama-tama, transfer balik semua uang temanku. Udah. Yes, debt gue udah balik. Berapa total uang yang udah kamu curi? Hampir 10 M. Kita bakal kaya. Sekarang transfer uangnya ke rekening aku sama Darah. Wait. Mending kamu transfer semua itu ke rekening yang tercantum di sini aja. Udah. Good. Sekarang kamu kantor polisi dan akuin semua kesalahanmu. Darah. Dia transfer sepulang ke rekening siapa? Itu rekening dari beberapa pantai asuhan. Terus itu juga rekening buat bantuin bencana alat. Darah kamu baik banget. Yuk pulang. Misi kak. Ada apa ya mas? Boleh minta sumbangannya kak? Boleh. Bener ya saya ambilin? Oh iya kak. Saya boleh sekalian minta minum gak? Saya haus. Boleh. Masuk aja dulu. Dia tinggal sendirian. Kamu langsung aja ke sini. Kita rampok rumah ini. Sekarang gue bakal pro-pro minta sumbangan. Kalau aman ntar lo gue telpon. Selanjutnya minum. Makasih ya kak. Cua yang bergerak. Ini perampokan. Rampok? Iya. Kami kesini buat ngerampok rumah. Apa itu? Oh no. Jangan-jangan. Itu temen sekolahku. Darahnya gak. Kalian ditangkap atas kasus perampokan. Dia tinggal sendirian. Kamu langsung aja ke sini. Kita rampok rumahnya. Kalau polisi ada perampokan. Tolong datang ke rumah saya. Lepasin temen gue. Atau gue habisin anak ini. Duh. Kok. Paling gue lemas ya? Duh. Kok gue tiba-tiba lumpah sih. Besar bodoh. Air yang kamu minum tadi udah gue kasih obat. Apa? Terus kamu pikir. Kamu bisa jebak aku. Pake cara murahan itu. No way. Sampai kapan sih ma? Kita makan-makan sampah kayak gini. Aku muak tau gak? Harusnya kamu tuh lebih bersyukur. Karena kita masih bisa makan. Bacob. Mana mau hujan layu lah? Kamu lagi hemat ya nak. Udah cuma 10 ribu. Disuruh hemat lagi. Kenapa sih layu punya malu miskin kayaknya lah? Nih. Penghijian buat kamu. Kejaran yang baik ya? Naasih papa. Enak banget sih jadi kamu. Dia ntar jemput pergi sekolah. Dapat berjadian banyak lagi. Kamu mau jadi aku? Emang bisa. Bah. Tolong tukar kehidupan kami. Oke. Tapi gak boleh nyesel ya. Mulai lemolai. Beneran ketukar. Lailah. Selamat tidur dengan kalian ya. Have fun. Makasih Dara. Bye-bye. Pak. Hari ini di kelas aku dapet yang tertinggi. 90. Ini yang kamu bilang paling tinggi. 90 kan tinggi pak. Dasar anak sampah. Kamu tuh harus jadi dokter. Jadi lah kamu harus 100. Dara kan mau jadi pelukis pak. Bacot. Semua dapat pilihin buat kamu. Jadi kamu harus ikutin. Kok papanya Dara kejam sih? Tuh Ben kamu makanannya lahap. Biasanya kamu gak suka makanan mama. Hmm. Ini masakan kerenang yang benar. Lailah coba. Dasar aneh. Oh ya nilai ujian kamu tadi berapa? Ehm. Cuma 75 ma. Kamu jangan marah ya. Kok marah? Kan kamu mau jadi pelukis. Yang penting lulus KKM kan? Lailah malah jadi pelukis ma. Kenapa enggak? Ini tambahin masinya. Kamu tadi pasti capek kan belajar? Lailah sayang banget sama ma. Kamu kesambet apa sih? Pak. Dara lapar. Boleh makan dulu gak? Makan? Kamu gak boleh makan sebelum kamu selesai belajar. Itu hukuman buat kamu. Mama. Lailah sama mama. Dara. Kita harus kedukun itu lagi. Aku pengen balik kehidupan aku yang dulu. Enggak. Aku udah nyaman jadi kamu. Darah. Ini aku harus kedukun itu sekarang. Badukun saya. Darah. Sorry Lailah. Apa yang udah ditukar? Gak bisa dikembalikan. Bubur ngapain? Tangannya hilang satu cu. Tangan-tangan nyimpan bubur. Buru-buru banget sih. Oh iya. Kamu ke ruangan ibu dulu ya. Ada yang mau ibu omongin. Ada perlu apa ya ibu? Sampai aja. Cuma ada kita berbunuh kok disini. Kawat. Pitunya di kunci cu. Kamu tadi nyintip ibu kan? Bubur ngapain? Nyintip apa ya maksudnya? Gak usah pura-pura gak tau. Karena tadi kamu udah nyintip ibu. Kamu harus nyintip. Helap. Aku mau nyobain bubur buru. Kamu. Kau bisa lari dariku. Hahaha. Kenapaan kamu disini? Kok kau bisa masuk? Jadi mau kita apain dia? Mau direndang? Kukus? Atau kita sop aja? Oh. Ternyata muridku ada yang sama kayak aku. Dimana kalau kita buat dia pingsan aja dulu. Baru kita potong-potong tubuh. Oke. Ah! Kok ibu yang dipukul sih? Dasar mego. Maaf bu. Gak sengaja. Biar saya liat lo kayak. Ah! Digiku rentak. Aduh. Sakit. Aduh. Kayaknya bu guru gue gak matang deh. Ini kamu cari bantuan. Ini kesempatanku buat kabur. Oke, oke. Kok kamu biarin dia kabur sih? Kok kamu punya kuncinya? Bukannya kuncinya udah kamu kasih ke dia. Ya, aku punya kuncin ganda ruangan ini. Jadi aku bisa masuk tanpa sepengetahuan ini. Nanih! Biar ibu gak makan murid-murid di sekolah ini lagi. Gimana kalau aku rontokin aja gigi-gigi ibu? Aaaaah!